Intro 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 Eh, ada Miselia tuh, ada Miselia, samperin nih, samperin nih Hai hai, Miselia Halo, halo Long time now sih Apa kabarnya nih? Aku baik dong, seperti dilihat Seperti yang bisa dilihat, aku lagi Menikmati udara Jakarta Jadi lagi santai aja ya Sekarangnya Anyway, selamat untuk album pertamanya Gimana nih perasaannya Sudah melahirkan 10 track lagu Untuk album penyendiri ini Aku sangat senang, sangat bersyukur Sangat happy dan Lega banget Akhirnya setelah 3 tahun di Di dunia musik Akhirnya bisa punya album sendiri Yay Nah, salah satu yang menarik di album ini Yaitu lagu penyendiri Karena katanya lagu ini menceritakan tentang Pemikiran seseorang yang introvert Gimana sih ceritanya Michelle? Emang Michelle juga introvert ya? Ceritanya Iya sih bener, karena aku introvert aja Simple itu Aku tuh MBTI nya ASFP Jadi siapa tau buat temen-temen yang ASFP juga Siapa tau kita bisa berteman Karena aku introvert Dan Most of the times Aku tuh Karena aku mungkin Kerjanya juga di Bidang entertain Jadi seringnya tuh Dikelilingin sama orang-orang yang extrovert Jadi Temen-temen aku tuh suka kayak Susah gitu nyambungnya sama aku Akhirnya Karena aku merasa Kayak deh aku akan membuat sesuatu yang bisa Relatable sama introvert di luar sana Akhirnya jadilah ini album 10 lagu judulnya penyendiri Oke dari pengalaman introvert pribadi gitu kan Kalau dari Michelle Ada gak lagu yang paling berkesan Buat Michelle di album ini sendiri? Sebenernya semuanya berkesan Banyak 10 lagu ini berkesan Tapi kalau yang aku paling suka Pasti main track nya Karena dia jadi main track gitu Karena aku paling suka Dan semua orang pun juga paling suka Yaitu penyendiri Tapi 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 Kalau yang paling berkesan ada juga Judulnya sendiri Karena dia rekamannya tuh Membutuhkan sangat banyak Blood sweat and tears gitu Jadi kayak Terbayarkan semuanya Semuanya udah rilis Anyway misalkan juga masih muda ya Dan sudah berkarya Bahkan dari usia yang lebih belia gitu Dulu jadi coveries lagu Sampai akhirnya punya lagu Dan album sendiri Emang sebenernya ini Keinginan Michelle sendiri Untuk terjun ke dunia entertain Atau cita-citanya apa sih sebenernya Michelle? Hmm Ehm Sebenernya cita-cita aku tuh Pas kecil Awal mulanya dari Mantuan Cherry Bell Betulnya ini cita-cita pertama aku ya Yang dimana unik juga Karena biasanya cita-cita orang tuh Pengen jadi dokter Astronot Atau apa kek gitu Tapi aku pertama kali lihat Cherry Bell Langsung kayak Cita-cita aku adalah Masuk TV mamah Aku mau masuk TV Aku mau nyanyi nari di TV Kayak gitu Tapi Akhirnya sekarang udah gede Semakin tau Sukanya dimana Passionnya apa gitu kan Akhirnya Oke aku akan Menggiati dunia kreatif Jadi cita-citanya Entah itu depan Atau belakang layar Pokoknya aku pengen jadi pegiat kreatif Oke Eh guys BTW Kita kesana yuk Soalnya disana ada tempat yang lebih Adem deh kayaknya Oke kita ikutin Michelle nih ya Sambil jalan-jalan Sambil ngobrol Lanjut nih Sekarang Michelle apa aja kesibukannya Katanya kuliah di Korea ya Michelle Waduh Di universitas apa nih Dan ambil jurusan apa Sebenernya sekarang Enggak Sekarang gak lagi di Korea dong Sekarang masih di Jakarta Sekarang masih Belum ada Pastinya akan ke Korea atau tidak Tapi kalo ditanya pengen Pengen banget memang Dari dulu pengen banget sekolah di Korea Kalo di universitas apa Pengennya Aku tuh pengen banget Di universitas K-Arts namanya Kalo gak salah ya Si Kim Dami yang main Arbel Summer Terus Itawan Class itu tuh Dulusan-sana kayak arts ini Dia di bidang actingnya Di major actingnya Tapi kalo aku sih pengennya di major Perfilman tapi yang pegang kamera Cia di OP Oh mau pegang kamera nih misalnya Yang tadinya depan kamera Jadi pengen pegang kamera gitu kan Iya kan pengen masa indosisi Terus gimana karirnya Tetap berjalan beriringan kah dengan pendidikan? Hmm Harus sih Bukan pengen lagi Bukan diusahakan lagi Tapi emang harus banget Karena selama ini yang aku lakukan juga itu gitu Di Surabaya, di Jakarta pun Kan aku karena mulai dari muda banget Emang udah biasa Sambil berkarya Sambil sekolah Dan harus balance Terus kenapa sih Korea? Apa karena Misal ini juga K-popers Makanya pengen kuliah di Korea gitu? Hmm Salah satunya karena itu sih Bisa dibilang Tapi Sebenernya alasan utamanya Kalau yang alasan lebih serius ya kali ya Karena Aku lihat Bagaimana perkembangan Korea ini sangat Apa ya Sangat gila-gilain banget belakang ini Which is a very good thing Karena Yang aku perhatikan jarang banget di Asia Ada yang sampai menembus Kayak kemaren contohnya Parasite menang Grammys Terus BTS mah perform di Eh Salah 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 Parasite menangnya Oscars dong Masa Grammys Parasite menangnya Oscars Terus BTS performnya di Grammys Kayak gitu Jadi kayak Keren banget Dan aku juga pengen Siapa tau nanti ada perwakilan dari Indonesia kan Gak cuma Korea Untuk yang menembus market international Siapa tau bisa Siapa tau bisa perform di Grammys juga Gitu Jadi aku pengen banyak belajar dari Industri kreatif di Korea Nah terus ngomong-ngomongin tentang Korea Ya misal fandomnya apa sih Dan biasnya siapa Aku fandomnya ada banyak banget Kalo disebutin kayaknya bisa satu video sendiri Jadi aku pilih dua aja Yang paling love adalah Ada NCT ada Treasure Kalo di NCT paling love sama Hei Chan Kalo di Treasure Sebenernya suka banget sama Yedam Tapi dia sekarang sudah bukan number Treasure lagi Jadi JunQ sama Jihoon Langsung dua gitu ya Betul Nah Michelle kan juga terkenal jadi salah satu laki fansnya NCT nih Hei Chan pernah menyenandungkan nada lagu Michelle Sung Chan juga pernah nyanyiin sepenggah lirik lagunya Michelle Yang hati dan logika Betul Apalagi nih cerita ke lakiannya Michelle Ada ga? Sebenernya kalo Sebenernya susah Karena perbandingannya adalah menang video call ya tadi Karena itu tuh kayak satu dari seratus kejadian langka yang ada di dunia ini Jadi kayaknya ga akan ada yang menandingi hokinya itu gitu Tapi Aku bisa bilang dengan ketemu mereka Aku juga udah hoki sih Karena Mereka sangat membantu aku Dalam segala aspek kayak Dari sekolah Karena waktu pandemi kan suntuk banget Apa namanya? School from home gitu ya Terus ketemu mereka di home Youtube gitu Terus kayak Aku menemukan semangat hidup yang baru Kayak gitu Adalah untuk Membiayai Hidup cowok-cowok Korea aku yang disana gitu Jadi aku semangat terus belajarnya Dan berkaryanya Bagus dong Jadi penyemangat gitu kan Betul Back to the topic Kalo kuliah di Korea Apa aja sih yang harus disiapin Michelle Atau udah Harus pasti belajar bahasa Koreanya gitu Ya Hmm Hmm Sebenernya sih setiap orang kan Lumayan beda-beda ya Untuk mempersiapkannya gimana dan apa aja Tapi kalo aku Mungkin Karena aku Barusan lulus SMA juga Jadi belum terlalu bisa fokus Untuk belajar bahasa Korea Dan sebagainya Jadi so far yang aku lakukan Hanya Aku baru kursus waktu itu Bahasa Korea Itu pun 3 bulan Dan online Dan Akunya sebenernya kalo ditanya Emang lebih prefer untuk belajar bahasa Koreanya Langsung sama Sonseng Lim disana Kayak gitu Oke Tapi kan udah sempet les tuh 3 bulan Boleh dong mau denger Michelle Ngomong pake bahasa Korea Dikit aja deh Hmm Malu Kalo sedikit Cuma Annyeong gitu Gak boleh Boleh-boleh perkenalan diri kali ya Boleh Inyong Asyo Jangan Michelle Jangan Indonesia Sarami Mita Gitu Yeay udah perkenalan Gitu kan Gak lupa saranya Oke By the way Michelle masuk di labelnya Yura Yunita Dan Donne Maulana Yaitu Merakit Gimana sih dukungan dari Yura Dan Donne Untuk Michelle Sedeket apa gitu hubungannya Sama mereka Hmm Mereka tuh Mungkin baik Kalo dilihat dari secara Kredit lagu-lagu aku Atau mungkin kredit karir aku selama ini Mereka hanya sebagai mungkin Either producer Atau pemilik label Atau songwriter gitu Tapi Kalo kenyataannya Mereka sama aku tuh udah kayak Kakak Ade banget Kayak Sesimpel gini deh Disaat rekaman Terus Gak bisa Itu mereka yang ada disana untuk Ayo Ade kamu bisa Gitu Atau sesimpel nulis lagu Kita tuh gak pernah nulis lagu Untuk ketemu di studio Terus kita workshop gak Tapi kita Antara Kadona main ke tempat aku Atau aku main ke tempat Kak Yura Kadona Terus kita nulis lagu bareng Sampai malem Sampai jam 2 Sampai jam 3 Sampai nginep juga bisa Kayak gitu Jadi kayak Hmm sayang Kekeluargaannya sangat erat gitu kan Betul Michelle ada impian collab sama Yura Yunita ya gitu Iya Kenapa Yura dan kapan nih bakal collab sama Yura Yunita? Hmm Kalo kenapa sih Karena Semua orang juga mau gitu Janji sama Kak Yura Gak cuma aku aku yakin Dan Kak Yura juga salah satu Orang yang sangat aku Hormati Sangat aku look up to Secara musik juga Secara songwriting Secara nyanyinya Semuanya Personalitynya Aku sangat Adore gitu Kak Yura As a person Jadi aku pengen banget kolaborasi Tapi untuk kapannya Terharus ya tanya Untuk kapannya Masih belum tau Kita doakan aja Semoga soon bisa Selain nulis bareng Kan selama ini udah nih Kolaborasi nulis Semoga next time nya bisa Nyanyi bareng Dan manggung bareng juga Amin Amin kan mana aminnya Sama-sama Amin Sisi sana mana aminnya Amin Wow Nah selain Yura Mimpi tertinggi Michelle Mau collab sama siapa sih? Wow Kalo yang paling tinggi Tinggi-tinggi-tinggi banget Pengennya sama Woozy 17 sebenernya Iya gak ya? Iya sama Woozy 17 Karena aku Sangat adore Woozy Walaupun aku bukan fan Fans kayak Carrot Nama fandomnya 17 yang kayak Hardcore banget Tapi aku siap dengarin lagu 17 tuh suka Dan happy banget Dan Mostly orang-orang Orang dibalik semua lagu itu tuh mostly adalah Woozy Alias member 17 ini sendiri Jadi kayak Semoga nanti Kan pelan-pelan nih stepnya Kayak naik tangga Awalnya sekolah bahasa dulu di karya Kuliah Terus nanti Ngapain ngapain Terus nanti Collab tertingginya Eh tahta tertingginya adalah Collab sama Woozy Siapa tau Amin Amin Udah 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 Nah bahas karir udah Pendidikan juga udah Kalau percintaan gimana nih Michelle Keadaan hati aman Ada yang menempati kah? Enggak dengar Enggak dengar Enggak Ini cowok aku Orang Korea Jangan-jangan Enggak muluk-muluk deh Iya yang kayak hecan pokoknya Enggak jangan Itu muluk ya Itu Aduh itu mah Susah kayaknya Tapi kalau Boleh juga mau sih hecan Tapi kalau gak ada Yang penting baik hati aja Dermawan Ya kan Rajiin ke gereja Hmm Baik hati Dewasa Sayang paham mama Gitu Simple aja Enggak usah muluk Simple bisa ngempong gitu kan Yang penting Nah terakhir nih Di tahun 2023 kan masih panjang Perjalanannya ya Apa sih wishlistnya Michelle Untuk tahun 2023 ini? Hmm Wishlistnya Yang paling penting Yang paling Dekat gitu ya Kerasanya Yang udah BM banget Itu adalah untuk ketemu Pendengar-pendengar aku Dan Nyanyiin lagu Di album penyendiri ini Bareng-bareng Teriak-teriak bareng Secara tatap muka Karena Kayaknya udah cukup deh 3 tahun ini online terus Aku pengen segera ketemu langsung Kayak pengen Keluk gitu rasanya Itu yang paling Urgen gitu ya Urgensinya paling tinggi Terus mungkin yang kedua adalah Pengen segera Yang tadi sempat di mention juga Pengen segera kuliah Pengen segera melanjutkan studi Gak harus Korea sih sebenernya kemanapun Tapi kalo bisa Korea Puji Tuhan gitu Terus kalo yang terakhir Pengen Hmm Apa ya Yang paling penting sih Untuk album penyendiri ini sendiri Supaya bisa Mengenalkan aku ke lebih banyak orang lagi Di Indonesia Atau Dimanapun sebenernya Gitu Amin Semoga karir Pendidikan Hati Fisik dan mental Selalu aman ya Thank you Michelle Seru banget obrolannya hari ini Bye 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 daa Bye 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 bye